Setelah puluhan pelajar sekolah dasar Islam Baitul Aklah Lubuklinggau melakukan aksi demo menolak pembangunan pagar pembatas di kompleks Masjid Baitul Aklah Lubuklinggau Jumat kemarin, aktivitas belajar mengajar pada Sabtu pagi berlangsung normal. Para siswa tetap masuk seperti biasa. Kepala Sekolah SD Islam Baitul Aklah Kota Lubuklinggau Siti Aminah mengatakan, pasnya aksi protes anak-anak belajar seperti biasa, untuk hari Sabtu para siswa masuk pukul 7 lewat 30 menit dan pulang setelah waktu sholat zuhur. Menurut Siti Aminah, anak-anak tidak merasa terganggu dengan aksi unjuk rasa kemarin, para siswa malah bersemangat untuk mengikuti setiap mata pelajaran yang ada. Sementara itu, para pekerja masih terlihat melakukan aktivitas pembangunan pagar meski sudah diprotes pihak Yayasan Baitul Aklah. Senin esok pun pihak sekolah akan memenuhi undangan DPRD Kota Lubuklinggau membahas permasalahan lahan tersebut. Terima kasih telah menonton!